Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan penyebab kenapa burung cengkram kita sering lari Seperti biasa sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya, terima kasih Awalnya pikat cengkram saya ini mulai gacor dan mulai memanggil burung liar Dan pada akhirnya pas dia disamperin dia lari Pasti sebagian orang dia menyangka itu burungnya putus atau terkena mental Soalnya burung kutilang cengkram itu karakternya beda-beda teman-teman Kalau yang putus atau terkena mental dia beberapa hari tidak akan mau bunyi Dan di setiap dia lihat burung lain dia akan selalu menghindar teman-teman Karakter pikat cengkram saya ini kalau disamperin betina atau mudah hutan dia akan lari Mungkin sebagian orang akan menyangkanya putus padahal ini bukan teman-teman Dia selalu menghindar dari betina dan mudah hutan Lihat videonya sampai habis teman-teman biar tidak gagal paham Next video saya akan tutorial cara membedakan kutilang yang terkena mental Sekian video dari saya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya